Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini Tangan yang itu mana ya? Eh tangannya itu lebar bener Seorang pria kritis dianiaya pengunjung rumah bordil saat rebutan PSK yang akan dikencani Arus balik sepekan setelah lebaran diisi kaum urban yang ingin mencari pekerjaan di ibu kota Penyergapan pencuri motor oleh polisi mendapat perlawanan dari keluarga tersangka Pegangkan dirinya udah tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung Kamis dini hari menggerapak rumah pencuri motor di desa Bungkuk kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur polisi terpaksa mendobrak pintu depan sebab tersangka menolak membuka pintu rumahnya tersangka Eko Iksan bisa ditangkap setelah sempat berusaha kabur melalui dapur dalam penangkapan ini keluarga tersangka berusaha menghalangi polisi yang akan membawa tersangka ke mobil meski mendapat perlawanan tersangka bisa dibawa ke mobil untuk diperiksa di kantor polisi Eko Iksan ditangkap dari hasil pengembangan penangkapan seorang temannya Hai di kampung berdua sama kawan-kawan diketangkap iya Nah motor itu dijual harga berapa aja tergantung Pak kadang dua juta kadang tiga juta kadang sejuta sengah Nah kamu kebagian berapa kan itu kadang sejuta sengah kadang sejuta dua juta motor-motor kalian ambil itu yang dimana aja parkirnya yang depan-depan rumah yang kadang-kadang ada orang di kosan di rumah-rumah Iya di kosan kayak gitu Pak dalam pemeriksaan polisi mengungkap kawanan tersangka telah mencuri tujuh motor di banar lampu keduanya merupakan kawanan pencuri yang biasa menyasar motor yang diparkir di teras rumah dan rumah kos menggunakan kunci teh sudah begitu dia bersembunyi membatasi komunikasi dengan warga serta dia memiliki ikatan keluarga yang sangat kuat sehingga mendapatkan informasi keberadaan sip laut dan sangat berdangun apa sangat sulit dari hasil pindahkan sementara berapa TKP si Bang sudah lakukan sementara yang kita dapat sudah 7 TKP lima di bandar lampu dan dua di luar bandar lampu seluruh motor hasil curian tersangka telah dijual ke penadah pada kasus ini polisi hanya mencinta barang bukti beberapa kunci teh yang dipakai tersangka untuk mencuri motor atas perbuatannya tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung kecelakaan dua mobil pemudik yang sedang berlebaran ini terjadi di Jalan Sumatera Militas Tegah desa Sukamarga kecamatan Agung Tinggi Lampung Utara Sabtu Pian sebuah mobil pikap asal waikanan ring separah setelah bertabrakan dengan sebuah minibus asal Sumatera Selatan enam orang di dalam mobil pikap terluka akibat terjepit dalam kabin dan terpental dari terlibat sementara dua orang di dalam budi bus selabat evakuasi pegemudi pikap bernama Adi Purnama Irawan 22 tahun dan seorang balita yang terjepit dalam kabin berlangsung dramatis setelah kabin direnggangkan oleh warga keduanya kemudian bisa dikeluarkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit kecelakaan diduga terjadi ketika mobil pikap gagal menyalip saat pikap terlanjur berada di jalur kanan datang sebuah minibus dari arah lawan dan tabrakan pun tidak terhindarkan mobil minibus ini terbakar di Jalan Tanjakan Lintas Rawapitu Desa Bawang Firtok Kecamatan Tulang Bawang Sabtu sore kabaran api yang membesar meludeskan mobil dan beberapa kali terjadi ledakan yang diduga berasal dari tangki BBM Budi Bus mobil yang terbakar ini milik pemudik bernama Afandi warga Merak Banten yang sedang berlebaran di kampung halaman mobil terbakar saat dalam perjalanan pulang ke rumah orang tua aja usai berlebaran ke rumah keluarganya di luar kota saat pelitasi jalan menajak tiba-tiba muncul kebaran api dari ruang besin depan pengemudi para penumpang kemudian menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil penyebab kebakaran diduga konfresing listrik dari dalam ruang mesin tapi sebelum api abonulut kerja samanya kami ucapkan terima kasih polisi awalnya sempat kehilangan jejak penyeludup narkoba yang kabur ke arah dermaga di pelabuhan dan bakau Hedi Lampung Selatan padatnya kendaraan yang sedang antri akan naik kapal Roro menyebutkan polisi pencari tersangka sekitar setengah jam pencarian polisi akhirnya bisa menemukan pelaku yang kerja Aceh Utara kemudian ditangkap Erwan Shah sebelumnya kabur dari bus yang ia tumpangi setelah tas koper miliknya berisi 28 kg ganja diketahui polisi yang memeriksa bus di pintu masuk pelabuhan atau Hedi menurut tersangka ia berperan sebagai kurir yang mendapatkan upah 1 juta rupiah per kilogram untuk membawa ganja dari Aceh menuju Jakarta kita hitung sama-sama ya satu dua dua pemuda ditangkap di Jalan Kelurahan Skalamider Tanjung Karangparat Bandar Lampung Senin malam tersangka awalnya sempat kabur saat melihat polisi mengejarnya meski awalnya sempat menggelak tuduhan polisi namun keduanya akhirnya pasrah ditangkap setelah polisi menemukan empat bungkus sabu-sabu dan satu bungkus tembakau sintetis tembakau gorilla ya tersangka bernama Komara Aji dan Handika Putra warga Serang Banten yang sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Banar Lampung keduanya mengatakan narkoba miliknya dibeli dari seseorang secara dari dalam pemeriksaan polisi tersangka membantah sebagai bandar narkoba mereka menyatakan narkoba yang dibelinya akan dikonsumsi sendiri seorang bocah laki-laki 2,5 tahun meninggal dunia akibat tenggelam di lubang galian septiteng rumah tetangganya yang sedang dibangun di desa Matara, pejamatan Gading Rejo, Pring Sewu jenazah Fatan Daufal ditemukan oleh ibunya yang mencari pada selasa siang galian sedalam sekitar 2 meter dan terdapat air di dalamnya setinggi sekitar 1,5 meter korban tercemplung ke galian septiteng ini saat bermain sendirian Tidak ingin hanya berpangku tangan saja emak-emak di desa Ulu Krui kecamatan Wai Krui Pesisir Barat membentuk kelompok usaha menjahit ada sejak 2021 lalu kini sudah 20 orang tergabung dalam kelompok usaha mandiri barokai ini dan hasilnya bisa untuk membantu perekonomian keluarga setiap hari mereka menerima jasa jahit dari warga meski hanya memiliki 5 mesin jahit dan 1 mesin obras mereka tidak menyerah pesanan pun diselesaikan dengan baik dan tepat waktu jasa yang dibuka antara lain jahit biasa permak baju atau celana hingga membuat dari bahan hingga jadi tarif juga bervariasi mulai dari 10.000 rupiah untuk jahit biasa 15.000 rupiah untuk permak dan 100.000 rupiah untuk membuat baju atau celana PKA ini apa ini mengelola baju jahit nah servis juga bisa juga apa itu tutup pahan baju anak-anak tutup termos nah gitu dan lainnya permakuman juga bisa kalau ada tambahan mesin mana yang kita belum punya nah kalau bisa ya begitu ditambah ibu-ibu ini ada kegiatan sehari-harinya untuk menjahit-menjahit itu mudah-mudahan ke depannya lebih maju lagi lebih produktif ya lebih produktif ya pemerintahan peneluruh ini membantu untuk pemasarannya nanti supaya lebih lebih cepat dan lebih bagus lagi juga modalnya nanti bisa kita anggarkan dari Dede juga omset kelompok penjahit ini di kisaran 3 hingga 5 juta rupiah per bulan mereka berharap bantuan pemerintah berupa mesin jahit supaya bisa merekrut dan meningkatkan perekonomian emak-emak di desa ini Rosandi melaporkan dari pesisir barat Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih selamat beraktifitas kembali sampai jumpa selamat menikmati